Gunung Merapi di perbatasan wilayah DIY dengan Jawa Tengah ini menunjukkan aktivitas vulkanik berupa penggubungan tumbuh gunung. Proses penggubungan tumbuh gunung Merapi terjadi setelah erupsi 21 Juni 2020 dan teramati petugas dari Stasiun Pengamatan Babadan Jawa Tengah. Fenomena ini adalah tanda aktivitas magma naik ke permukaan, namun penggubungan belum signifikan hanya setengah sentimeter per hari. Dibandingkan erupsi gunung Merapi tahun 2010, laju penggubungan masih sangat kecil sehingga masyarakat diminta tetap tenang dan waspada. Pada letusan tahun 2010, tubuh gunung Merapi mengalami penggubungan antara 30 hingga 40 cm per hari atau 120 cm selama satu bulan. Namun warga lereng Merapi diminta waspada jika ada letusan besar yang berpotensi terjadi awan panas ke arah bukaan kawah di Hulu Kaligendol. Petugas mengingatkan ada dua kemungkinan terkait proses penggubungan ini, yakni tumbuh kubah lava baru dan pertanda akan terjadi letusan. Merapi saat ini kan masih terus terjadi ya, tingkat waspada sejak dari 2018 sampai sekarang ya, sehingga ini tadi ya adanya BPD, BNPNPB, kami menyampaikan bahwa aktivitas Merapi masih harus menjadi kewaspadaan. Nah ini, untung apa ya, kita ada kesempatan yang bagus ini ya, bahwa aktivitas yang saat ini mendapat perhatian. Petugas BNPNPB melakukan ekspeksi ke Desa Gelagaharjo, Kabupaten Sleman, untuk memastikan kesiapan mitigasi bencana jika terjadi letusan. Cek, beberapa tempat juga, tempat pengungsian juga sudah siap, untuk ternak juga ada, mereka juga sangat tahu mengenai protokol SOP untuk peringatan dini, jadi kalau ada apa-apa mereka ada di rumah. Sementara itu, status Gunung Merapi hingga saat ini masih waspada atau di level 2 sejak tahun 2018 lalu. Petugas BPPTKG, Yogyakarta mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak Gunung Merapi. Dari Sleman, Herutri Joko, Ainews, melaporkan.